Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku Bapakku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapak yang mengutus aku Semuanya itu aku katakan kepada kamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu Tetapi penolong, yaitu roh kudus, yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepada kamu Damai aku tinggalkan kepadamu, damai ku aku berikan kepadamu Dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepada kamu Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu tahu akan bersuka cita Karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapak lebih besar daripada aku Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi Supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya Demikianlah sabda Tuhan Tepujilah Kristus Saudara-saudara yang terkasih hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kita Agar kita mengikuti firmannya Agar kita setia kepada sabdanya Agar kita taat kepada hukumnya Dan sebenarnya kalau kita selidiki lebih dalam Ada beberapa motif, motivasi atau alasan Kenapa kita ini setia atau taat kepada firman Yesus Dan kalau kita selidiki setidaknya ada tiga alasan Kenapa kita taat kepada Yesus Dan gak semua alasan ini baik ya Alasan yang pertama adalah kenapa kita taat kepada Yesus Karena rasa takut Dan ketakutan ini merupakan satu motivasi yang cukup kuat Sangat kuat Kita setia karena kita takut dihukum Kita taat karena kita takut kehilangan Dan rasa takut ini terjadi di mana-mana Di dalam keluarga Ada orang tua yang menteror anak-anaknya Kalau kamu tidak taat sama papa atau mama Kamu tidak makan hari ini Ya anaknya jadi takut Dan jadi taat Atau dalam konteks sekolah Ada guru-guru yang juga mengatakan kepada murid-muridnya Kalau kamu tidak setia Kalau kamu tidak taat kepada saya Awas nanti kamu bisa gagal Dalam pelajaran saya Atau dalam pekerjaan Ya ada bos-bos Atau atasan-atasan yang suka menakuti Yang suka menteror bawahannya Kalau kamu tidak rajin Tidak mengerjakan tugas kamu Kewajiban kamu Kamu saya pecat Gaji saya potong Jadi kita lihat bagaimana Relasi teror ini Rasa takut ini Ternyata berkembang Di dalam hidup kita Dan bagaimana pelan-pelan ini Mempengaruhi kita Berelasi dengan Tuhan Kita pun tanpa sadar Mungkin melihat Tuhan Sebagai teroris Seorang yang suka menteror Suka mencari kesalahan Dan siap menghukum kita Makanya ada yang ditanya Kenapa ke gereja Ya karena saya takut masuk neraka Kenapa ikut kegiatan Ya kegiatan-kegiatan di paroki Di gereja Ya takut nanti Saya tidak mendapatkan berkat Malah mendapatkan kutuk Bagi usaha saya Kenapa ikut Bible study-nya Romo Bayu Setiap hari Sabtu Ya karena Saya takut nanti pas mati Kalau tidak ikut Bisa kena Siksa kubur Ini rasa takut Yang mendominasi Dan kadang-kadang Ya ini mempengaruhi hidup kita Bagaimana kita berelasi dengan Tuhan Ia taat Ia setia Tetapi motifnya rasa takut Motif kedua Yang cukup mendominasi adalah Profitabilitas Apa itu Romo ya Keuntungan Benefit Cuan Profit Ia kita setia Ia kita mematuhi perintah Allah Ia kita ikut firman Tuhan Selama ini Menguntungkan Dan biasanya ini terjadi dalam Ya dunia Bisnis ya Kalau kita ada bisnis Dengan partner bisnis kita Ya kita setia Dengan kewajiban-kewajiban kita Selama Bisnisnya Menguntungkan Tetapi kalau sudah tidak Menguntungkan Ngapain tetap setia Kenapa harus tetap Memenuhi kewajiban Tinggalkan saja Tidak lagi Bermanfaat Tidak lagi Berguna Bagi saya Dan kadang-kadang Ada motivasi ini juga Alasan ini juga Dimana kita Mengikuti Yesus Dimana kita setia Kepada Yesus Atau taat Kepada firman Tuhan Tapi karena kita punya Motif Untuk mencari Keuntungan Ia Kita setia Ia kita taat Tapi Karena Kita mencari Sesuatu Yang menguntungkan Kita Kenapa Ke gereja Ya karena Ke gereja Saya merasakan Yang diberkati Merasakan Feeling Oke Merasakan Sensasi Yang luar biasa Ada juga Orang-orang Yang dulunya Jarang ke gereja Tiba-tiba Jadi rajin ke gereja Rajin berdoa Rajin rosario Kenapa Ternyata Dia lagi ada masalah Dan dia pengen Masalahnya Cepat selesai Makanya Dia mulai rajin Ke gereja Berharap Tuhan Segera Menyelesaikan Permasalahnya Dengan instan Kita lihat Bagaimana Ke gereja Berdoa Aktif Di gereja Ternyata Hanya ingin Mendapatkan Sesuatu Dari Tuhan Dan Kalau kita Tidak Mendapatkan Apa yang Kita inginkan Dari Tuhan Ya biasanya Kecewa Kalau Enggak Kecewa Marah Romo Ya saya sudah Doa Tiap hari Sudah ke gereja Setiap hari Minggu Sudah aktif Di komunitas Anak muda Ya tapi Saya sangat Kecewa Ya sangat Kecewa Dengan Tuhan Lo kenapa Iya sampai sekarang Belum dapat Jodoh Romo Ya susah Kamu Berdoa Kamu ke gereja Untuk cari Tuhan Atau cari Jodoh Kadang-kadang Juga Kita ke gereja Pilih-pilih Mungkin Kenapa ke gereja Kredemtor Mundi Karena Romonya Ganteng Ya itu Boleh Kenapa Ke gereja Redemtor Mundi Ya karena Romonya Kotbahnya Bagus-bagus Ya bolehlah Ya pertanyaannya Anda mencari Tuhan Atau mencari Romonya Kenapa ke gereja Ini Karena disini Kurnya Bagus-bagus Kenapa ke gereja Ini Karena parkirnya Bagus Luas Kenapa ke gereja Ini Karena AC Oke Kita ke gereja Mencari Diri kita Sendiri Mencari Keuntungan Diri Sendiri Atau Mencari Tuhan Bagaimana Kita lihat Dalam Hidupan Berdoa Dalam Hidupan Beragama Berrelasi Dengan Tuhan Kita pun Mencari Keuntungan Mencari Profit Kita Sendiri Sendiri Dan Kalau tidak Dapat Itu Tidak Mau Lagi Berrelasi Tidak Mau Lagi Taat Kepada Tuhan Setia Kepada Yesus Jadi Motif Yang pertama Motif Rasa Takut Motif Yang kedua Mencari Keuntungan Punishment And Rewards Bahasa Inggrisnya Dan Motif Ini Kadang-kadang Bercampur Aduk Di dalam Hidup Kita Kadang-kadang Ada Rasa Takutnya Kadang-kadang Sekedar Mencari Keuntungan Kadang-kadang Dua-duanya Ada Namun Motif-motif Seperti ini Perlu Kita Murnikan Dan Motif Terakhir Yang Paling Tepat Dan Motif Sejati Kenapa Kita Taat Kenapa Kita Setia Kepada Tuhan Yesus Karena Kita Mengasihi Tuhan Yesus Kenapa Kita Taat Karena Kita Mengasihi Kasih Kasih Ini Sedikit Perbeda Bahkan Kasih Merupakan Suatu Yang Luar Biasa Kalau Rasa Takut Dan Punishment Hukuman Terakut Akan Hukuman Atau Mencari Keuntungan Ini Suatu Yang Datang Dari Luar Kasih Ini Mengalir Dari Dalam Hati Untuk Orang Lain Untuk Tuhan Dan Yang Menarik Kenapa Kita Mengasihi Yesus Kenapa Kita Taat Karena Kasih Karena Peraturan Karena Hukum Karena Firman Tuhan Untuk Kita Itu Adalah Tanda Kasih Tuhan Untuk Kita Dengan Mengnaati Perintah Tuhan Kita Mengapresiasi Kasih Tuhan Dan Kita Pun Mengasihi Tuhan Contoh Sederhana Sepuluh Perintah Allah Semua Apa Sepuluh Perintah Allah Sepuluh Perintah Ada Berapa Ada Tiga Belas Ya Hapal Ya Nanti Saya Tanya Kalau Tidak Hapal Harus Mengulang Mengulang Harus Katokumen Lagi Perintah Yang Ketiga Yang Keempat Apa Ada Yang Tahu Perintah Keempat Menghormat Hormatilah Romo Bayu Hormatilah Orang tua Orang tua Kita Ibu Dan Bapak Kita Kenapa Tuhan Memerintahkan Itu Terkesan Suatu Yang Otoriter Suatu Yang Membatasi Kebebasan Tapi Kenapa Tuhan Memberikan Hukum Ini Nomor Empat Ini Karena Tuhan Ingin Melatih Kita Karena Tuhan Ingin Mendisiplinkan Kita Karena Tuhan Ingin Mengajarkan Kita Mencintai Orang tua Kita Kalau kita Tidak Mampu Menghormati Dan Mencintai Orang tua Kita Jangan Expect Jangan Harap Kita pun Bisa Mencintai Orang Lain Kalau Kita Tidak Bisa Menghormati Orang Yang Paling Dekat Di Dalam Hidup Kita Orang tua Kita Jangan Jangan Berharap Kita Bisa Menghormati Orang Yang Ada Di Luar Keluarga Kita Jadi Bagaimana Tuhan Mengajarkan Kita Untuk Mencintai Melalui Sepuluh Perintah Allah Dan Kalau kita Taat Kita Menyadari Ini adalah Ekspresi Kasih Kita Kepada Tuhan Contoh Lain Di dalam Keluarga Saya Waktu Saya Kecil Mama Papa Saya Sering Membuat Banyak Peraturan Salah Satu Peraturan Yang Mereka Buat Adalah Waktu Saya Kecil Bayu Kalau Sore Saya Suka Main Di Luar Main Di Luar Hanya Sampai Jam 6 Setelah Itu Masuk Rumah Mandi Makan Dan Belajar Ya Waktu Itu Waktu Kecil Saya Nggak Mau Saya Merasa Ini Membatasi Kebebasan Saya Merasa Dibatasi Kesenangan Saya Tapi Kemudian Saya Bertumbuh Menyadari Kenapa Ada Peraturan Itu Itu Bukan Membatasi Tapi Justru Sebagai Tanda Kasih Orang Tua Saya Karena Orang Tua Saya Pengen Saya Sukses Saya Punya Disiplin Saya Berhasil Dalam Hidup Tapi Kadang-kadang Saya Sering Melanggar Peraturan Dan Oleh Karena Itu Saya Kualat Kualat Jadi Romo Tidak Bercanda Kita Lihat Bagaimana Peraturan Hukum Firman Allah Adalah Tanda Kasih Untuk Kita Dan Bagaimana Kalau Kita Menaati Harusnya Berdasarkan Kasih Kita Mengasihi Dengan Setia Kepada Firmannya Karena Kita Tahu Firman Ini Sabda Ini Hukum Ini Adalah Tanda Kasih Allah Bagi Kita Mari Kita Renungkan Hari Ini Kira-kira Kenapa Kita Taat Dengan Tuhan Takut Mencari Keuntungan Pribadikah Atau Kita Sudah Mulai Mencintai Dan Mengasihi Tuhan Kita Amin